yo minasan o genki desu ka o re wa tiyo desu yo hai welcome back on mah watch youtube channel hmm kali ini gue mau review ya salah satu jam dari brand yang ya kalian pasti udah tau lah brand jepang yang satu itu yang gak pernah berhenti berhenti buat kita pengen ngerogoh kantong lebih dalam lagi ya tapi kali ini kayaknya mungkin udah kalian tunggu deh ya dari kolaborasi seniman jepang terkenal juga so stay tune ya oke tadi gue bilang gue akan bahas jam dari brand yang kalian udah tau lah brand yang satu itu yang dari jepang oke ini dia bukan prospek sih ya ini line dari presage ya termasuk family sharp edge yang tempo lalu sempet gue bahas ya tapi yang kali ini udah banyak yang nungguin juga waktu itu dan ini sebetulnya keren banget kalau yang sharp edge yang lalu kan hanya 3 hands analog aja ya 3 hands analog automatic dan diameternya gue rasa untuk ukuran dress watch agak gede ya waktu itu gue jelasin nah yang ini dia keluar yang versi GMT nya diameternya dia kayaknya lebih pas banget ya buat hampir di semua pergelangan ya modelnya harusnya sih presage itu masuk kelas dress tapi kalau ini karena dia GMT jadi kesannya ada versatile terus robust ya sporty juga tapi elegan banget deh keren ya dan untuk untuk di sharp edge GMT ini dia pakai movement yang terbaru dari in-house Seiko pakai kaliber R6R64 dan dia jewels nya dia punya di 29 jewels ini dia adalah GMT hands nya ya nah kalau GMT hands nya ini bisa diputer independent gak gan? bisa sih bisa tapi caranya bukan muter GMT nya ya jadi kalian biasanya harus setting jam nya dulu sampai GMT nya ngarah kemana yang sesuai kalian inginkan waktunya ya terus kalau mau cari waktunya AM PM atau waktu dimana kalian jangan lupa lihat ring bezel nya ini ya yang 24 hour nya ini ya nah let's say jam di 18 lah ya nah udah sampai disini kalian baru masukin lagi kesini baru setting hour hands nya untuk waktu yang disini sekarang kalian mau waktu yang mana jadi caranya gitu jadi bukan di setting independen tapi kalian harus setting jam nya dulu ya karena untuk setting jam dia jarum GMT nya akan ngikut nah ini kalian cari dulu oke nah setelah ketemu GMT hands nya ada dimana yang sesuai kalian pengen baru kalian setting hour hands nya oke gini caranya dan hour hands ini juga berfungsi waktu kalian setting gini ini juga berfungsi untuk setting tanggal oke presage presage kalian pasti udah tau ya kalau di kelas presage tuh rata-rata udah sapphire crystal ya walaupun ada beberapa family yang gak pake sapphire crystal tapi rata-rata udah sapphire crystal dan untuk sharp aged ini dia udah sapphire crystal terus untuk case nya itu tadi dari stainless steel finishing nya brushed tapi untuk di bracelet nya disini ada beberapa part yang polished finishing ya seperti yang kalian lihat disini nah untuk last nya model nya double push oke gampang banget double push klik nah kalau back case nya ini seperti biasa see through ya atau mungkin exhibition atau transparan deh kalau kalian bilang ya nah untuk crown nya sendiri disini ada gravier logo S seiko ya mungkin untuk di jaman sekarang semenjak era prospek sudah jarang-jarang ada ya tapi ini sama dia disesematkan ya walaupun keliatannya sepelis gitu tapi ini keren banget menurut gua ya nah untuk water resist nya sendiri itu ada di 100 meter ya water resist jadi jangan salah ini walaupun model nya sporty tapi gak buat nyemplung ya mungkin kalau seandainya kalian kujanan it's ok kesiram air it's ok tapi gak buat nyemplung oke nah untuk price nya sendiri gimana nih emm mungkin untuk di kelas price such a little bit pricey tapi untuk di kelas ini gua rasa masih affordable sih masih worth it masih pantes lah worth to buy untuk di model kayak gini ya ini kurang lebih harganya ada di kisaran 16 jutaan dan ini harga yang the best banget ya dari kita buat performanya yang kayak gini ini mungkin shark age ini ada beberapa orang juga yang bilang modelnya hampir sama kayak eee gs ya desainnya kayak gs tapi dengan harga yang affordable banget ya gua gak bilang mirip-mirip banget sih tapi kalau emang diliat sekilas ini saya orang pasti kira nya kalau mau pake gs tapi ya mungkin beberapa akan bilang ini baby grand or else ya whatever lah suka-suka kalian nyebutnya tapi yang jelas dengan quality yang seperti itu yaitu spesifikasi yang kayak gini kalian bisa afford dengan eee harga cuman di belasan juta aja gak sampe puluhan atau ratusan ya nah untuk on hands nya kira-kira seperti ini ini tangan gua kurang lebih diameternya 14,4 cm dan shark age ini masih pas banget ya karena dia modelnya sporty gak terlalu dressy banget atau mungkin sporty luxury ya modelnya kalau gua bilang ini masih pas banget kalau full dress kayaknya harus lebih kecil kalau di pergelangan tangan gua dan ini gua rasa lebih ideal kalau seandainya pergelangan kalian itu kurang lebih ada di 16 atau 17 cm lingkarnya kode sku nya ini kode sku nya ini adalah spb225j1 ya kalian kalau misalkan cari di presage line bisa langsung ketik spb aja ya atau mungkin di kolom search nya kita tekan spb aja langsung tekan enter nah nanti yang dengan kode spb dia akan muncul semua tapi untuk tepatnya ini namanya sku nya spb225j1 so buat kalian yang udah nungguin ini atau yang suka model begini ini gua rekomendasiin banget buat kalian langsung aja kepoin website kita dan aplikasi kita sama sekaligus cek cek promo yang lagi ada disana siapa tau ada yang lebih menarik buat mendukung belanja kalian ya enggak inilah seiko preset sharp edge spb225j1 yang gua rekomendasiin buat kalian so happy hunting and happy shopping so gimana tadi keren kan pastinya udah dari kalian dari kalian udah ada beberapa yang nungguin kan jadi buat gua itu termasuk rekomendasi banget buat kalian yang suka tampilnya bisa casual dress tapi sebetulnya dalam fungsi juga oke juga plus juga kalian yang kalau misalkan dalam kondisi kerjanya harus traveling harus kemana-mana fitur GMT aku rasa cocok banget kan ditambah lagi jamnya yang juga keren banget ini occasion terus kalau mau diganti-ganti strap juga pasti occasionnya udah keliatan beda kan so buat yang mau berburu langsung aja berburu jangan sampai nunggu oos atau auto stock terus yang belum subscribe gue saranin buat subscribe yang udah subscribe juga jangan lupa nyalain loncengnya karena you know biar gak ketinggalan info-info dari kita dan biasanya kalian tau sendiri lah di channel ini sometimes kita mau kasih apa kasih apa terus yang punya pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komen dan mungkin bisa dijawab nanti atau dibahas di next mid or the next video oke sekian dulu video kali ini see you on the next video bye